Lagi pula, tidak ada seorangpun yang melihat cara dia menyakiti Alexa, hanya pengawalnya yang menyaksikannya. Selama dia bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu, Kenzie tidak akan bisa menentangnya. Sementara itu, untuk menjamin keselamatan Alexa dan anak mereka, Kenzie mengatur agar Alexa menginap satu malam di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut. Akibatnya, dia tidak sempat mengklarifikasi keseluruhan situasi, tapi ada juga alasan lain ketidakhadirannya di Humas. Di malam hari, Darby terkunci di dalam kamar hotel, ketika dia melihat Kenzie masuk dengan dua pengawal asing yang kuat. Darby takut pada Kenzie, rasa takut terpancar dari lubuk jiwanya. Saat dia melihat ekspresi dingin Kenzie, tubuhnya yang awalnya stabil secara tidak sadar mundur. Kenzie tidak menyianyikan waktu dan langsung berkata kepada pengawalnya, Bergeraklah, aku ingin mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kejadian ini. Darby memandang kedua pria perkasa itu saat wajahnya menjadi pucat. Dia segera melambaikan tangannya, Tolong jangan sakiti aku, aku akan menceritakan semua yang ingin kamu ketahui. Mendengar ini, Kenzie berkata, Aku sudah mencoba trik yang kamu coba mainkan ketika aku masih kecil. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelinap lewat dengan memberiku setengah kebenaran? Yang aku tahu hanyalah, hanya rasa sakit yang bisa membuat orang sadar. Tuan Kenzie, saya mohon padamu. Tanyakan apa saja kepada saya dan saya akan menjawab semuanya. Darby memohon dengan cemas. Dia sangat menyadari bahwa Kenzie adalah orang yang bertindak. Apakah kamu sudah tahu bahwa Alexa hamil sebelum kejadian ini? Kenzie bertanya. Ya, saya sudah tahu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kenzie duduk di sofa sambil menginterogasi Darby yang gemetaran. Laura memberi tahuku. Dan bagaimana Laura mengetahuinya? Kenzie bertanya. Rupanya, dia menerima informasi dari nona besar keluarga Geraldine. Setelah berbicara, Darby mencoba menatap mata Kenzie. Namun, Kenzie benar-benar mengabaikannya saat matanya dipenuhi rasa bahaya. Darby, dan sekarang, Arsi, karena kamu sangat menyukai akting, aku bisa memuaskanmu, kata Kenzie dengan nada yang sangat dingin. Dan karena kalian bertiga senang menjadi terkenal, aku juga bisa mewujudkan keinginan itu. Benar-benar, Darby menguji. Kenyataannya, dia jelas tahu bahwa ini tidak mungkin, tapi mau tak mau dia membawa secerca harapan. Aku akan membuat citra burukmu diketahui semua orang. Pada akhirnya, bahkan kamu sendiri pun akan merasa muak. Saat ini, pikiran Darby kosong. Dia takut dengan tatapan Kenzie dan takut akan balas dendamnya. Pria bangsawan seperti raja ini ditutupi aura berbahaya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya setelah dokter memastikan bahwa Alexa baik-baik saja, Kenzie akhirnya menghela nafas lega. Di depan semua dokter, dia meraih tangan Alexa dan meletakkannya di pipinya. Aku tidak pernah takut pada apapun, tapi kamu selalu berhasil membuatku takut. Alexa menatap dokter yang terkejut itu, dan memberikan senyuman yang menghibur pada Kenzie. Kenzie menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri, untungnya tidak terjadi apa-apa padamu. Itu hanya lima kata sederhana, tapi Alexa bisa mendengar campuran emosi yang kompleks, termasuk kegelisahan dan rasa bersalah. Emosi ini telah sepenuhnya menguasai Kenzie. Suamiku, aku baik-baik saja. Dokter kandungan memandang pasangan yang penuh kasih itu, dan memberi mereka senyuman senang. Dia kemudian berkata kepada Alexa dalam bahasa Inggris, suamimu benar-benar mencintaimu. Kalian berdua pasti sangat saling mencintai. Ya, kami sangat mencintai satu sama lain. Kami tidak dapat dipisahkan. Alexa tersenyum sebelum dia memegang tangan Kenzie. Ayo kembali ke hotel. Masih banyak yang harus kita selesaikan. Bagaimanapun, generasi ini suka mengabaikan kabar baik dan menyebarkan kabar buruk. Jadi, Darby dan Alexa mengumumkan perang di luar negeri, Kenzie menahan musuh atas nama istrinya. Kenzie mengabaikan hukum demi istrinya, Alexa menduduki peringkat nomor satu dalam melakukan apapun yang dia suka. Darby ditampar oleh Kenzie dan menunggu laporan rumah sakit. Bagaimana Alexa bisa menjadi berita utama, bahkan ketika dia berada di luar negeri? Berapa banyak yang telah dia bayarkan agar dirinya tetap berada dalam pencarian terpanas? Komentator di atas, apakah kamu tidak memperhatikan beritanya? Saat ini dia adalah ibu negara Mandala. Apakah menurutmu mendapatkan pencarian terpanas akan sulit baginya? Awalnya, saya merasa pasangan ini sangat penuh kasih sayang dan menjadi inspirasi. Namun kini, saya merasa mereka terlalu menyalahgunakan reputasi yang mereka bangun. Kenapa semua orang harus selalu mendengar semua yang terjadi pada dirinya? Aku tidak ingin mengetahuinya. Apa kesalahan Darby? Mengapa dia diperlakukan seperti ini? Aku dengar Kenzie secara pribadi memukulnya. Rupanya, dia masih ditawan oleh Kenzie. Dari mana datangnya diskusi sepihak ini? Kenzie telah mengatakan bahwa dia akan membuat gangster yang mendukung Darby merasa hatinya sakit. Dengan begitu, dia secara pribadi datang untuk menyelamatkan Darby. Jadi, dia tidak menghalangi Darby untuk menghubungi dunia luar. Akibatnya, Darby menelpon ke rumah sesegera mungkin untuk menyampaikan keluhan. Berita yang saat ini beredar di Indonesia adalah akibat dari keluhannya, dia harus terlebih dahulu menstabilkan citranya sebagai korban. Setelah itu, dia mengambil pistol dari polisi dan mengarahkannya langsung ke dahi Darby. Tindakannya alami dan mulus, praktis lebih profesional daripada polisi. Darby ketakutan karena dia hampir kehilangan pijakan. Menurutku, membunuh binatang bukanlah hal yang ilegal. Bukan Kenzie memiringkan kepalanya saat dia bersiap menarik pelatuknya. Darby tergagap, jangan, jangan lakukan ini. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tuan Kenzie, mohon kendalikan dirimu. Polisi di sampingnya segera berusaha menenangkannya. Jika aku menembakmu, itu juga tidak disengaja. Kenzie tidak segera meletakkan pistolnya sambil terus mengarahkannya ke dahi Darby. Aku akan membuatmu menyesal karena kamu pernah dilahirkan. Bukankah kamu sudah memberitahu semua orang bahwa kamu adalah wanita gangster? Aku telah memutuskan untuk membalas dendam padamu. Jika hati priamu sakit untukmu, dia harus datang sendiri dan menyelamatkanmu. Biasanya, bahkan ketika Alexa batuk sedikit, hatiku akan sakit selama setengah hari. Namun, kamu sebenarnya mencoba mengancamnya? Jangan khawatir, tidak mungkin aku benar-benar menembakmu. Tapi Kenzie meletakkan pistolnya dan berhenti selama beberapa detik sebelum melanjutkan. Aku akan membuatmu lebih menderita daripada jika kamu tertembak. Petik 2. Darby jatuh ke tanah, tidak lagi memiliki pilihan untuk khawatir. Apakah dia mempermalukan dirinya sendiri atau tidak? Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah gemetar. Kenzie tidak lagi menyianyikan waktu pada Darby, saat dia berjalan ke arah Alexa dan membantunya duduk. Dia kemudian melepas jaketnya dan menutupinya, berbicara kepadanya dengan suara yang sangat berbeda dengan nada mematikan yang dia gunakan beberapa saat yang lalu. Maaf, aku sedikit terlambat. Alexa merasakan kehangatan familiar dari pria itu dan memegang erat tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu pasti akan datang, jadi aku mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Aku melakukannya dengan baik, bukan? Kenzie berlutut menghadap Alexa. Setelah hening beberapa saat, dia menarik Alexa ke pelukannya dan memeluknya erat. Dia tidak dapat membayangkan apa yang mungkin terjadi pada Alexa dan anak mereka jika dia datang terlambat. Kamu tidak pernah mengecewakanku, gumam Kenzie, sebelum dia menggendong Alexa. Ayo kita periksakan kamu ke rumah sakit. Bagaimana dengan Darby? Kita bisa menanganinya nanti. Lagi pula, aku butuh waktu untuk mengetahui setiap detail darinya, tentang siapa lagi yang bekerja dengannya dan rencana lain apa yang mungkin mereka miliki, kata Kenzie sebelum dia membawa Alexa keluar dari hotel. Setelah itu, pasangan tersebut tiba di salah satu rumah sakit paling ternama di Belanda. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih.